Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita membuat SOP ya, standar operasional untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling oke, ini saya mulai dari awal teman-teman ya karena di awal semester genap ini, kita akan menyusun program BK dan tentunya ada SOP yang perlu dibuat oleh Guru BK untuk dijadikan acuan di dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah saya langsung mulai ini ada 8 halaman ini teman-teman buatkan logo dulu di sekolahnya logo sekolahnya dan nama sekolahnya nah, terdiri dari nomor SOP ini nomor yang dikeluarkan oleh sekolah tanggal pembuatan, tanggal revisi, efektif dan diserahkan oleh kepala sekolah disini ya kepala sekolah, nama, dan NIP atau nomor yang lainnya kemudian, ini mulai SOP bimbingan dan konseling kita mulai dari dasar hukum untuk dasar hukum ya, saya yang saya contohkan disini ada satu ya dari mendikbud boleh teman-teman tambahkan dengan undang-undang tentang kebaikan lainnya ataupun tentang profesi konselor seperti itu dan kemudian di bawah naungan dari teman-teman ya misalnya di dikbud ataupun di kementerian agama tidak mesti hanya dua boleh lebih dari dua kemudian, kualifikasi pelaksanaan perencanaan program bimbingan siswa pengidentifikasi keadaan dan masalah siswa pelaksanaan layanan BK dan evaluasi analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut ya kemudian, keterkaitan juknis masa orientasi siswa modul mediasi teman sebaya instrumen tes dan buku panduan di bagian ini jika teman-teman mau menambahkan instrumen non-tes lainnya silahkan untuk dijadikan alat-alat aplikasi non-tes ya kemudian, peralatan dan perlengkapan ini juga boleh ditambahkan ya, ini yang saya tampilkan adalah contoh-contoh format untuk teman-teman kemudian, jumlah guru WK harus sesuai dengan rasio 1 banding 150 berdasarkan permain nomor 114 ya tahun 2014 111 nomor tahun 2014 layanan BK diselenggarakan secara insidencial atas kemahusiswa yang bermasalah pribadi sosial belajar kita tambahkan keluarga, ekonomi, kesehatan, dan karir ya disini ada ketinggalan selanjutnya disini ada aktivitas pelaksana dan mutu baku nah disini ini saya contohkan ya ini harusnya disesuaikan dengan jenjang teman-teman kami ini kepala medrasai tidak iyah ya nah ini boleh teman-teman kan ganti menjadi KMTS atau MA atau SMP, SMA ya seperti itu oke aktivitas ya kita buatkan diagram gambar seperti ini dimulai dari A terlebih dahulu perencanaan program bimbingan siswa dimana membuat rencana program BK itu guru BK pelaksananya mutu baku ataupun output kegiatan adalah tersesunnya program BK di awal tahun idealnya tapi kalau seandainya baru tersusun sekarang tidak apa-apa ya kemudian mengajukan rencana program layanan BK kepada kepala untuk mendapat persetujuan ya guru BK teraksana dan satu hari kemudian disahkan program layanan layanan BK menjadi program tahunan disahkan program hari kemudian saya membacakan ini teman-teman ya membuat jadwal kegiatan layanan BK setiap semester dalam form yang tersedia kalau teman-teman ingin melihat form-formnya silakan lihat di channel guru BK konsolor ini bagaimana tentang membuat form-form cara online agar mempermudah pekerjaan teman-teman ya selanjutnya membuat silabus BK meliputi pribadi sosial karir dan belajar banyak bertanya silabus BK itu apa sih seperti itu ya atau BK tidak ada silabus nah jadi memang pada umumnya kelas sekolah itu bukan background BK jadi mereka menyamaratakan ya silabus itu ada di semua guru termasuk guru BK nah kita buatkan saja ya bacaannya silabus namun di dalam POP BK silabus BK itu berbentuk action plan ya rencana kegiatan operasional oke kita buat saja namanya silabus tapi isinya tetap action plan kemudian ya jangan sampai kita berdebat gara-gara mereka tidak ada silabus ada seperti itu ya kita ikut saja kemudian membuat satuan kegiatan layanan BK atau RPLBK ya kemudian mengajukan kegiatan layanan BK LBLBK kepada layanan kepala madrasah untuk mendapat persetujuan ya ini tidak mesti kami tapi dibuat KMTS MA ya kemudian kita masuk ke B B itu pengidentifikasian keadaan dan masalah siswa menjusun instrumen dan mengumpulkan data informasi tentang siswa itu menggunakan alat-alat nantes oke kemudian melakukan koordinasi dengan guru-guru mapel harus ya kemudian yang ketiga melakukan koordinasi dengan bagian kesiswaan dan bagian kurikulum untuk memperoleh data presensi pelanggaran tata tertib hasil psikotest gulangan harian dan nilai semester ya kita tampilkan demikian kemudian yang C pelaksanaan layanan BK oke layanan BK itu banyak memanggil siswa yang mendapat prioritas kita uraikan kemudian kemudian mencatat hasil layanan konseling pada kartu status konseling atau kartu konseling ya kemudian untuk layanan BK memberikan angket sesuai minat dan kemampuan merekap kemampuan siswa menyerahkan rekap data minat kepada guru mata pelajaran terutama waka kurikulum ya kemudian berkoordinasi dengan bagian TO kumas dan lain-lain untuk mengundang orang tua siswa jika ada hasil konseling berkaitan dengan pelanggaran maupun prestasi dan lain-lain oke selanjutnya menjelaskan kepada orang tua agar bekerja sama agar kita dapat melakukan pelayanan bersama-sama untuk kemajuan siswa memantau siswa dengan status outstanding student oke kemudian jika orang tua kanak siswa tidak hadir mencari informasi kita yang melakukan visit ke rumah kemudian mengadakan konferensi kasus bersama orang tua melibatkan waka wakil kepala kepala sekolah masalah tidak selesai guru BK oke kalau tidak selesai kita bisa mereferal tergantung masalahnya seperti apa jangan sedikit-dikit alih tangan jangan sedikit-dikit alih tangan ya teman-teman ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan itu seperti masalah narkoba ya tentu kita menggunakan psikiater untuk apa ya ingin menyembuhkan anak-anak ini oke ini ada alih tangan kasus setreferal menuangkan layan BK di dalam form rekap laksanaan layan BK selanjutnya disini ada evaluasi evaluasi ini untuk menilai dampak positif yang diperoleh siswa ataupun untuk mengetahui efektivitas dari layanan BK ini semuanya guru BK formulir evaluasi kita terlampirkan dan di video saya sudah ada contoh bagaimana membuat form atau pelaksanaan evaluasi BK kemudian memastikan diperolehnya pemahaman baru terhadap siswa pasca pelaksanaan BK kemudian yang E analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan counseling kemudian yang F tindak lanjut melakukan perbaikan program dan proses untuk masa yang akan datang demi pertimbangan perkembangan siswa semuanya dilaksanakan oleh guru BK selanjutnya disini ada flowchart SOP BK nah yang ini merupakan bagan yang dibuat berdasarkan SOP yang diatas berdasarkan yang kita sampaikan diatas ini namun dibuat dalam bentuk flowchart untuk mempermudah sekaligus yang biasa ditempel di ruang BK itu seperti ini mulai dari perencanaan program BK bimbingan siswa kita uraikan mulai dari perencanaan sampai lah dengan tahap mengajukan kegiatan layan BK dan sampai selesai ya intinya diasisi seperti itu kemudian B pengidentifikasian keadaan masalah siswa mulai dari membuat jadwal sampai dengan membuat jadwal semesteran nah selanjutnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling mulai dari memanggil siswa sampai dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan pelayanan itu oke oh sorry teman-teman ini tertindih ya ini DEF evaluasi dan tindak lanjut nah dimulai dari perencanaan program bimbingan siswa sampai dengan membuat rekab pelaksanaan layanan BK sampai dengan selesai oke teman-teman ini merupakan SOP BK yang bisa kita buat dan semoga ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang sedang ingin membuat SOP BK di sekolahnya semoga ini menjadi salah satu referensi tambahan untuk teman-teman dalam menyusun SOP ya jangan sampai bingung karena banyak yang sudah memberikan pesan kepada saya di dalam WhatsApp group maupun pribadi dan ini merupakan referensi yang saya berikan untuk teman-teman baiklah teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat saya kiri Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa